Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini kita balik membahas sungi musih Sungi musih ini punya potensi yang luar biasa Termasuk di bidang pariwisatanya Sebelum kita lanjut Mang Dayat nak ngucap ke Selamat menjalankan ibadah puasa Untuk mangcek-bicek si dunia anget Semoga dilancarkan puasonya Dan juga segala urusannya dilancarkan Untuk yang belum subscribe Mang Dayat Payu biar makin lancar puasonya Dan hajatnya terkabul Jaturi beramal dulu nyenenggati Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat channelnya Wong Palembang Wong Palembang ada di pangku sarea di Jonjung Kalau kita ngomong Palembang sebenarnya tidak bisa lepas dari sungi musih Sudah banyak konten Mang Dayat yang mengulas mengenai sungi musih ini Sesuatu hal yang sangat berhargo Tapi tidak dihargoi Tidak pacang ngomong baik kali sungi musih ini Men pacang belari Kalulah belari sungi musih ini Mungkin Wong Palembang banyak tidak begitu peduli dengan sungi musih Cuma sebatas tahu Kita ini dibelah sungi musih Tapi tidak mengenal sungi musih ini Sungi musih ini sebagai awal dari peradaban kita Pelembang Bahkan Sumatera Selatan Setiap sudut pesisir sampai rahim di sungi musih Nyimpen banyak cerita dan sejarah Yang sebenarnya cerita ini potensi di bidang pariwisata sungi Narasi yang ada di sungi musih sangat menarik dan banyak nian Inilah yang harus Wong Palembang tahu Dengan tahu cerita yang ada di sungi musih Bisa ngebangkitkan kecintuannya dengan sungi musih Yang otomatis turut terpanggil untuk merawat dan juga melestari ke sungi musih Untuk mempopulerkan cerita-cerita tentang sungi musih Mang Dayat selain buat konten Juga buat paket wisata jelajah sungi musih Awalnya ragu pas nak buat paket Apa aduh yang nak melok Rencananya Mang Dayat cuma nak buat berjalan sebulan sekali Tapi ternyata di luar dugaan Peminatnya banyak Yang awalnya nak jalan sebulan sekali Ternyata laju berjalan seminggu dua kali Artinya kepengen tahuan masyarakat ini cukup tinggi Dan sampai sekarang pun ada permintaan untuk perjalanan ini Semua jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musih Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Indonesia Berhubung sekarang ini bulan puasa Mang Dayat tidak buat paket perorangan Tapi paket grup yang minimal 10 wong Perjalanannya buku bersama Jadi sekitar jam 4an mulai berkeliling dulu di Sungi Musi Kemudian jam 6an sudah merapat ke tempat makan yang ada di pinggir-pinggir Sungi Untuk perjalanan anak kemana banyak pilihan Bisa ke Masjid Kim Rogan Bisa ke Masjid Lawang Kidul Ke rumah tua 400 tahun Ong Bucit Kampung Kapitan, Tuan Kentang, Pulau Komaru Bahkan Pulau Komaru ini sebenarnya tidak cuma cerita di Pagodanya Bae Tapi di sisi timurnya yang dikenal dengan nama Bungalau daerah itu Di sana ada bekas kem penahanan PKI Bekas benteng Kesultanan Pelembang Siso batu yang diprediksi dari masa Jepang Bahkan ada pantai-pantai kecinyo Banyak hal yang menarik di sana Dan tempat-tempatnya bukan cuma Nitu Bae Masih banyak tempat lain lagi Intinya banyak hal menarik di sepanjang Sungi Musi ini Dan galo-galonya terkait dengan sejarah kita Pilembang Nah yang pengen melok jalan ke Sungi Musi Wa Bae ke Admin Mang Dayat Di 0811 744 3535 Atau bisa ke DM ke ignyomangdayat.palembang Nah pengen tanya-tanya boleh Jaturi Nak perjalanannya apa? Nak capmano Jaturi Untuk hargo tidak mahal Untuk sekarang hargonya Rp150.000 per orangnya Pariwisatalah yang merawat sejarah Pariwisatalah yang merawat budaya Dan kalau pariwisata di Sungi Musi ini berkembang Pastilah pariwisata inilah yang akan merawat Sungi Musi Bahkan sampai ke masyarakat yang mencari kehidupan di Sungi Musi Juga menikmati hal ini Dari obrolan Mang Dayat dengan Mamang Ketek Makin lama penumpang ini makin sepi Kalau nak ngandal ke wongnya Bang Nak nyari duit Rp50 hari besusah Itu kata Mamang Ketek Jadi memang mereka ini harapannya ialah dari satran pariwisata Ini adalah sikocontoh pariwisata Bisa mengangkat ekonomi Mamang Ketek Belum lagi tempat objek wisatanya Pastilah dengan rami pengunjung Akan melok terawat juga Pedagang-pedagang yang dulu pakai perahu Mungkin bisa dihidup ke lagi Karena ada yang meli Kalau ada yang meli pasti galak uang berjualan lagi Mudah-mudahan pasar terapung bisa dihidup ke lagi Dalam arti kalau wisata Sungi ini dihidup ke Palembang akan makin luar biasa Dan cukup unik jadinya Dan pastinya kita juga harus saling mendukung Insya Allah Mang Dayat akan memulai perjuangan Membuat paket wisata jelajah Sungi Musi Mohon dokungan dan doanya yang mancek-bice Dan harapan Mang Dayat makin banyak yang melirik potensi Sungi Musi ini Dan juga mempromosikinya sampai kemanu-manu Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce-bice senang dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce-bice bermanfaat Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!